Saudara sebuah video memperlihatkan dugaan kekerasan seorang dosen kepada mahasiswa saat unjuk rasa di Universitas Negeri Yogyakarta. Pihak kampus diduga mengambil paksa toa milik mahasiswa dan melakukan dugaan tindak kekerasan saat mahasiswa berunjuk rasa. Dari rekaman video memperlihatkan adanya keributan saat penyambutan mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Pihak BUMUNI menyebut dosen melakukan kekerasan saat unjuk rasa terjadi. Sebaliknya pihak kampus mengaku mahasiswa yang berunjuk rasa telah menghalangi aktivitas mahasiswa lain. Ketika kita berjalan beberapa menit dan itu kondusinya kondusif, kondusinya kondusif, berjalan beberapa menit tiba-tiba ada dari belakang itu oknum dosen yang merimpus kita lah. Itu dengan memegang leher atau mencegik gitu ya, mencegik dari alpakan. Nah, kejadian itu cukup membuat shock teman-teman, jadi disitulah mulai ada sedikit banyak keributan. Terjadi saling dorong-mendorong, itu dengan mahasiswa, antar mahasiswa dengan panitia. Bahkan yang dibanting itu adalah, yang pedangnya gendut, itu panitia mahasiswa yang dibanting. Nah, kemudian dibantu oleh sekuriti, ada sekuritinya, ada unsur dosen, loh ini kok ada seperti ini gitu, akhirnya panitia dari sekuriti dari dosen ikut membantu. Nah, kesannya terlihat di potongan video adalah kita yang mengkondisikan mahasiswa itu, yang mengintimidasi mahasiswa.